Pemirsa sebanyak 1.387 penumpang kapal motor Kelut dari Pelabuhan Batam dan Belawan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kepala Cabang PLN Tanjung Priok Nuraini Desi mengungkapkan terjadi peningkatan yang signifikan penggunaan kapal laut secara keseluruhan di tahun ini, yaitu mencapai 133 persen. Kepala Cabang PLN Tanjung Priok Kepala Cabang PLN Tanjung Priok Nuraini Desi mengungkapkan terjadi peningkatan penggunaan armada kapal laut secara keseluruhan di masa mudik tahun ini, yaitu sebesar 133 persen. Dan untuk Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kenaikan sebesar 180 persen dari tahun 2021. Walau terjadi peningkatan signifikan, Desi menyampaikan PT PLN tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Kami tetap tunduk terhadap peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan. Yang kedua, penjualan tiket kami di PT PLN sendiri itu sudah terapliasi dengan aplikasi peduli lindungi. Ketika kita memasukkan angka nomor NIC dari penumpang itu sudah terlihat. Dia sudah berapa kali vaksin. Nah, dari situlah kami menyortirnya. Selain itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko menyatakan, para penumpang yang tiba di Jakarta dilakukan tes antigen secara acak guna mencegah timbulnya klas terbaru saat mudik lebaran. Kita secara bersama ya, gabungan ya, dari sahabandar, kantor otoritas, dari Polres, kemudian dari Pelindu, kantor kesehatan pelabuhan, kita bersama-sama melaksanakan renden check. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa meskipun protokol kesehatan pada waktu mereka naik di pelabuhan pemberangkatan, kita pastikan bahwa penumpang itu memenuhi ya ketentuan kesehatannya. Wisnu menambahkan, untuk pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, telah disiagakan setidaknya 50 personil gabungan TNI Polri, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait. Guna menjaga kondusivitas penumpang saat arus mudik dan arus balik berlangsung. Tim Liputan Berita Geruda TV melaporkan.